Komisi 1 DPR RI mendesak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk meningkatkan kinerja pengawasan terhadap siaran-siaran maupun konten yang dipublikasikan kepada masyarakat melalui iklan dan tontonan. Untuk itu Dewan mendesak KPI untuk melakukan digitalisasi peralatan sehingga masyarakat dapat menikmati tontonan yang berkualitas dan mendidik. Ditemui usaha rapat dengan pendapat dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Viada Hafid menyatakan perlu ada pembaharuan peralatan untuk melakukan pengawasan terhadap siaran televisi. Mutia menambahkan perubahan dari manual ke digital dapat membantu dan mempercepat KPI meminimalisir kesalahan. Pengadaan sarana-prasarana yang dapat meningkatkan fungsi pengawasan itu. Misalnya peralatan sekarang banyak yang sudah cukup tua, nanti mungkin akan diperbarui dengan alat-alat monitoring yang sudah digital. Jadi ketika ada kesalahan yang ditemukan di program ini, maka itu langsung terekam dengan sendirinya. Sementara itu anggota Komisi 1 DPR RI Matinus Gea menyesalkan mutu tayangan televisi yang tidak mendidik. Menurutnya hal ini karena lemahnya fungsi pengawasan oleh KPI. Marinus berharap KPI dapat meningkatkan pengawasan dengan memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat sehingga menghasilkan siaran televisi yang berkualitas. Kinerja KPI dalam melakukan pengawasan terhadap siaran, baik itu siaran berita maupun siaran tayangan-tayangan film. Karena salah satu tujuan penyiaran kita adalah mendidik. Mendidik bangsa, mendidik rakyat, mendidik anak-anak, mendidik generasi penerus. Hilman dan Ade, TVR Parlemen melaporkan.